Ya, pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi minta agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengawasi mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini di sejumlah pasar yang ada di Kota Jambi. Agenda turun lapangan yang dilakukan oleh Komisi 2 DPRD Kota Jambi pada hari Jumat 16 Juni 2022 di beberapa lokasi pasar yang berada di Kota Jambi didapati bahwa sejumlah harga bahan pokok mulai merangkak naik. Sutyono, selaku anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus tetap mengawasi terkait permasalahan kenaikan harga bahan pokok di sejumlah pasar ini. Politisi partai PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar pemerintah daerah dapat mencari sumber permasalahan terhadap kenaikan harga ini agar kedepannya kenaikan kebutuhan pokok tidak menjadi masalah yang berlarut-larut khususnya di Kota Jambi. Dengan kenaikan-kenaikan barang-barang kebutuhan masyarakat banyak, inilah yang perlu diatur oleh pemerintah sehingga dari hilir dan hulunya itu jelas. Di mana ini yang naik nih? Apakah dari petaninya? Kalau di petaninya mungkin untuk taraf kesejahteraan petani kita setuju. Tapi apakah benar dari petani? Ini yang perlu kita sinkronkan ya. Apakah permainan di agen atau nanti kita akan melusuri dari petani berapa nanti, dari agen berapa dan distributor berapa. Nah jangan ibaratnya para pedagang dengan harga ini ngambil peruntungan terlalu banyak. Jangan. Karena agennya tidak. Mungkin kita sudah dengar kan? Mali tidak. Jadi dari agen tadi 75 dia jual 90. Berarti peruntungannya per kilo 15 ribu. Ya jangan kalau bisa ya ngambil untung boleh. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Sandi Jek TV melaporkan